Apa saja sebenarnya yang diceritakan para terpidana kasus pembunuhan VINA setelah mereka ditahan? Kita sudah bergabung bersama Ketua RW Tempat Tinggal Para Narapidana Kasus Pembunuhan VINA. Ada Pak Basari, selamat malam Pak Basari. Malam Pak, apa yang buat Bapak begitu yakin berkali-kali mengatakan bahwa para terpidana yang Anda bilang kenal secara personal, mereka tidak terlibat kasus VINA? Saya jujur, warga asli saya pribumi di kampung ini, kemudian setiap hari mereka itu saya tahu kepribadiannya, bahkan yang tadi saya katakan, Dirman, dia itu benar-benar anak yang taat, anak yang patuh. Setiap salat waktunya tepat, kemudian selalu berjamaah. Nah, kemudian Musola itu kebetulan posisinya di sebelah utara warung saya. Nah, posisi Dirman itu rumahnya di sebelah selatan warung saya. Dan dia selalu lewat di depan warung saya. Jadi, saya itu begitu mendengar anak-anak ditangkap polisi. Waktu itu memang saya dengar dari lek-lekan, ada warga hajatan, bahkan ada salah satu warga menyampaikan ke saya, beliau masih memanggil saya itu Pak RW. Pak RW dengar, itu anak-anak pada ditangkapin polisi. Siapa? Ini, ini, ini. Saya nggak yakin. Itu pukul berapa, Pak? Berapa lama setelah penangkapan? Kurang lebih 2-3 hari, Bu. Pas lek-lekan di rumah warga itu malam, saya pas keluar kan biasa kalau di kampung itu ketika hajatan ada lek-lekan. Nah, saat itu saya baru mendengar, Bu, bahwa anak-anak itu ditangkap. Tapi, ditangkapnya itu katanya terlibat geng motor, seperti itu. Oke. Semoga tahu Bapak, mereka memang bergabung dalam geng motor? Nggak mungkin, Bu. Saya yakin nggak mungkin. Karena setiap hari anak-anak itu selalu beli rokok, beli jajan di warung saya, Bu. Terus, saya tahu waktu dia ada di tempat, di rumah, atau di warung saya itu, selalu siang hari, sore, saya maghrib tutup ya. Udah nggak aktif malamnya. Karena setelah, sama namanya, dirman ke musola itu, saya tutup, Bu, berjamaah. Jadi, yang namanya dirman itu, Bu, dari duhur, asar, maghrib, itu selalu sholat berjamaah di musola. Oke. Kalau Bapak, dua hari kurang lebih setelah mereka ditangkap, ya, mendengar dari cerita warga, berarti terakhir kali ketemu dengan dirman dan teman-temannya, hari apa, Pak? Atau kapan? Berapa lama? Ya, kalau ketemu sih sebenarnya tiap hari ketemu, Bu. Karena warung saya itu, mereka jajan beli rokok di saya, Bu. Seperti itu. Bapak, betul bahwa sempat melihat para terbedana ini tidur di rumah Pak RT waktu malam kejadian pembunuhan ini? Nah, kalau tidur sih, jujur, saya tidak tahu, Bu. Karena saya menjelang maghrib pas si dirman ke musola itu, saya ikut tutup, Bu. Saya pulang, karena saya juga berjamaah. Jadi, saya terakhir warung itu, tutupnya maghrib. Jadi, untuk malam harinya saya nggak buka warung. Ini warung milik Bapak, tapi posisinya depan rumah Pak RT ya, Pak, ya? Persis depannya. Persis depannya. Tapi malam itu tutup, sehingga Bapak tidak tahu bahwa mereka ada di mana, ya, malam itu, ya? Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu. Karena kebetulan, saya juga waktu itu tidak menjabat sebagai ketua RW. Jadi, ada kejadian seperti itu pun, saya tidak terlibat dan tidak dilibatkan untuk hal-hal yang mungkin berkaitan dengan urusan kepolisian atau membantu dalam hal apapun, saya tidak dilibatkan. Karena kebetulan, saya op waktu itu, 2014 sampai 2017, Bu. Saya tidak menjabat jadi ketua RW. Oke. Kalau keseharian, Bapak tadi menyebut kenal betul mereka bahkan tidak tergabung dalam geng motor, ya? Bapak, yakin sekali, ya? Yakin sekali. Karena latar belakang mereka, saya tahu, Bu. Kondisi ekonominya pun, mohon maaf, dalam tanda kutip, menengah ke bawah. Bagaimana dia bisa beli motor? Kalau saya tahu, ada yang tidak punya motor? Ada. Bahkan kalau jajan pun, ya mohon maaf, Bu. Itu uangnya receh, Bu. Mohon maaf, kasihan, Bu. Kalau sampai bahasa membunuh, memerkosa, masya Allah, saya nangis saat itu, Bu. Tidak percaya sama sekali. Apalagi lihat Dirman itu taat banget anaknya. Masa sekejam itu Dirman, Bu. Saya enggak yakin. Sampai saat ini pun saya enggak yakin. Dari mereka ini ada yang namanya Peggy enggak, Pak? Atau pernah cerita mungkin bahwa ada yang namanya Peggy di lingkungan Bapak? Ada yang Peggy yang merupakan anggota geng motor? Atau Peggy yang mereka punya masalah mungkin? Atau pertemanan di antara mereka? Enggak ada, Bu. Saya enggak kenal Peggy. Dan memang di wilayah saya pun enggak ada yang namanya Peggy. Jadi saya tahu ya, warga saya saja saya tahu, Bu. Yang mendengar dibawa ke polisi kasus geng motor. Sudah sebatas itu, saya tahunya saat itu. Setelah Bapak dengar bahwa Dirman dan teman-temannya ini ditangkap polisi, apakah Bapak sempat bicara dengan keluarga? Nah, saat saya maju lagi jadi pengurus RW, seingat saya, 2017, bulan November. Kemudian di awal 2018, saya izin, Bu, ke masing-masing orang tua yang anaknya ditahan itu. Saya ingin bertemu dengan mereka-mereka, Bu. Untuk meyakinkan bahwa benar-benar mereka itu tidak terlibat sama sekali dalam hal pembunuhan atau pemerkosaan yang terjadi. Yang dituduhkan ya? Ya, yang dituduhkan itu. Dan Alhamdulillah orang tua mereka mengizinkan saya untuk datang ke LAPAS, bahkan mereka pun semua mengatakan. Sempat bercerita dengan Bapak. Pak, saya ingin ditahan dulu sebentar, saya ingin lebih jauh lagi mendengar apa yang mereka ceritakan kepada Pak Basari. Namun setelah jeda, mohon tetap bergabung bersama kami, Pak Basari di Kompas Malam. Saat lagi kami akan kembali dengan informasinya usai jeda. Sampai jumpa di video selanjutnya. R.W. tempat tinggal para narapidana kasus pembunuhan Vina yang mengaku bahwa para terpidana bercerita mereka tidak bersalah. Kita akan kembali melanjutkan perbincangannya dengan Pak Basari. Pak Basari, terima kasih Pak masih bersama kami. Anda mengatakan tadi sebelum jeda bahwa sempat setelah mengetahui bahwa Dirman dan teman-temannya ini ditahan, ada sempat menjenguk. Apa yang diceritakan Dirman kepada Bapak? Saat saya bergunjung ke LAPAS itu, bukan Dirman secara pribadi ya Bu ya, berkelompok artinya semua yang ada di dalam itu ketemu semua dengan orang tuanya. Kemudian saya secara pribadi menanyakan kebenarannya bahwa kalian itu benar enggak melakukan hal yang tidak manusiawi dan sangat biadab. Sampai mereka bahasanya, mohon aku, saya pakai bahasa cerbon ya Bu, bakal Wabas beli percaya, beli usah meneh. Nah, terus bukan Wabas enggak percaya, Wabas meyakinkan bahwa kalian itu benar-benar enggak melakukan. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak melakukan hal itu. Terus saya memotivasi mereka juga, InsyaAllah kalau kamu tidak melakukan, Allah pasti memberikan jalan keluarnya. Dan Allah itu memberikan cobaan itu tidak di luar batas kemampuan kalian, InsyaAllah pasti ada jalan. Nah, seperti itu Ibu saya memotivasi anak-anak yang ada di dalam itu. Akhirnya saya mohon maaf ke mereka, karena secara pribadi mungkin mereka merasa tertekan dengan bahasa saya. Benar enggak kamu melakukan? Itu udah di bahasa itu mereka. Seakan-akan saya itu kayak enggak percaya Bu. Tapi dengan bahasa demi Allah, demi Rasulullah, saya lebih yakin bahwa warga saya, saudara saya itu tidak melakukan Bu. Ini berapa hari Pak Abas bertemu dengan Dirman setelah penangkapan Dirman? Berapa lama setelah penangkapannya? Lama Ibu, penangkapan kan 2016 ya. Kemudian saya kan jadi RW itu 2017 November, kemudian 2018 saya baru bisa datang. Karena saya supaya ada kepercayaan kepada mereka bahwa saya pun selaku pengurus ikut, apa istilahnya, mencari kebenaran gitu loh Bu. Barangkali saya mampu, saya bisa, InsyaAllah saya akan mencari titik temunya. Tapi di saat itu ya memang karena kondisi saya juga tidak memahami hal-hal yang sedang dihadapi oleh warga saya, ya mungkin sebatas menjenguk dan ingin ketemu dan meyakinkan bahwa warga saya itu tidak terlibat dalam hal-hal yang di luar prikemanusiaan itu Bu. Kondisinya Dirman ketika Bapak tanyakan itu bagaimana Pak kondisi mereka semua ya, tidak hanya Dirman? Ya seperti itu, cuma memberikan jawaban bahwa saya demi Allah, demi Rasulullah, ya kemudian ngobrol biasa. Saya memotivasi mereka-mereka, kemudian saya nanya. Terus sekalian gimana sholatnya di sini? Alhamdulillah wah, saya di sini sholat semua. Bahkan di sini saya ada kegiatan ini dan itu, ada keterampilan, bahkan saya disuruh mengelola warung seperti itu Bu. Jadi saya juga. Nah kemudian dari anak-anak yang ada di dalam itu, ya mereka meminta doa. Ya wah mohon doanya, mudah-mudahan ada jalan, ada solusi biar saya bisa bebas. Dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada titik temu kan Bu, jadi mudah-mudahan. Dan insya Allah kami pun mendapatkan namanya warga ya Bu, spontanitas mereka ingin mengadakan doa bersama Bu. Di sini logonya, Saladara Berdoa Demi Keadilan, Pegi Setiawan dan Terpidana. Insya Allah kalau Allah menghendaki, Allah meriduhi malam selasa Bu, insya Allah. Di tempat sebelahnya warung saya Bu, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menghubung dan menghijabah doa kami yang teraniaya Bu, jujur kami teraniaya. Berdasarkan keyakinan Bapak dari cerita Dirman dan juga karena Bapak mengenal Dirman secara personal, Anda masih yakin bahwa Dirman dan teman-temannya tidak bersalah ya, seperti yang dituduhkan? Insya Allah tidak Bu, menurut saya tidak sama sekali. Karena saya yakin mereka itu anak-anak yang baik dan anak-anak yang patuh, bahkan dia melakukan solat dengan tepat waktu. Itu yang saya tahu dan saya yakin mereka tidak melakukan hal yang diadab di tubuh. Insya Allah tidak, menurut saya tidak terlibat. Setelah 8 tahun berlalu Bapak, apa saja informasi-informasi yang mungkin beredar di antara warga atau informasi-informasi baru mengingat beberapa bulan terakhir ini kan begitu besar ya sorotannya masyarakat terhadap kasus ini. Apakah ada informasi-informasi baru dari keluarga maupun juga cerita dari Dirman dan teman-teman sendiri? Kalau selama saya menjabat RW dari 2017 sampai sekarang Bu, sebelum pemutaran film PINA itu muncul, pakum Bu, tidak ada perkembangan apa-apa. Bahkan mohon maaf, pernah ada salah satu warga dari desa sebelah Bu, seolah-olah kampung saya itu mencekam Bu. Bahkan mereka katakan dia yang punya anak laki-laki kalau malam minggu tidak boleh melintas di Saladara, di Kampung Karya Bakti. Saya sampai miris Bu, loh alasannya apa? Jangan dianggap Saladara itu orangnya baik-baik, warganya diem, sampai ada pembunuhan segitu sadisnya. Astagfirullahaladzim. Saya nangis Bu, jujur Bu, saat itu. Ada teman dari desa sebelah datang ke saya, sampai segitunya Bu, katanya Saladara itu sangat sadis, mencekam. Kalau malam minggu anak-anak, laki-laki tidak boleh melintas di Kampung Saladara. Itu Bu yang saya miris saat itu. Anda merasa dirugikan karena adanya tuduhan seperti ini ya Pak, padahal Anda yakin bahwa Dekman dan teman-temannya tidak bersalah. Baik, terima kasih Pak Basari sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak. Selamat malam.